Pemirsa aksi membangunkan sahur yang dilakukan sekelompok pemuda di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, membuat resah warga. Mereka membangunkan warga sahur dengan berjoget erotis di atas mobil pick-up. Ada banyak cara untuk membangunkan orang sahur. Namun yang dilakukan sekelompok pemuda di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Boneh ini jelas bukan cara yang patuh ditiru. Sambil menggelar musik keliling kampung, mereka berjoget erotis di atas mobil bak terbuka untuk membangunkan orang sahur. Atas aksinya, kelima pemuda tersebut dipanggil ke Polsek Ajangale untuk diberikan pembinaan. Ini sengaja atau bagaimana? Dia lakukan sudah dua malam ya, yang viral itu malam terakhir. Kita sudah panggil orang tuanya, kemudian yang bersangkutan kita lakukan pembinaan. Kelimanya sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Jangale, dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, INews melaporkan. Pemeriksa puluhan juru parkir hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 di halaman Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Vaksinasi dilakukan karena profesi juru parkir dinilai rawan dan rentan terhadap penularan COVID-19. Puluhan juru parkir resmi dan tidak resmi selasa siang mengantri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Bertempat di halaman Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, vaksin ini menyasar juru parkir yang memang rentan terhadap penularan COVID-19. Beberapa juru parkir sempat ketakutan setahkan disuntik vaksin. Polri khususnya melihat bahwa rekan-rekan sebagai juru parkir adalah profesi yang rawan, profesi yang rentan, yang harus kita apresiasi untuk mendapatkan juga pelindungan, khususnya pelindungan dari paparan COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 yang dilaksinakan di Rumah Sakit Polri. 500 juru parkir resmi maupun tidak resmi ditargetkan mendapatkan vaksinasi gratis COVID-19. Mereka dapat mendaftar secara mandiri mulai hari ini hingga Jumat mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan. Sembilang sekolah tingkat SMA dan SMK di Yogyakarta melaksanakan uji coba kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Uji coba ini akan dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk menggelar belajar tatap muka di sekolah-sekolah Laidia. Uji coba pembelajaran tatap muka di daerah istimewa Yogyakarta digelar di 9 SMA dan SMK. Salah satunya di SMKN 1 Yogyakarta. Setiap kelas hanya diisi 50% dari kapasitas. Kegiatan belajar dibagi dalam 2 sesi dengan durasi masing-masing 3 jam. Selain itu, siswa harus menyerahkan laporan screening kondisi kesehatan dan surat persetujuan orang tua. Sementara seluruh guru dan karyawan sekolah sudah menjalani 2 tahap vaksinasi. Ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu nomor absen 1 sampai dengan 18. Itu kita masukkan mulai jam 7 dengan kegiatan 15 menit awal itu ketakwaan. Kemudian pembelajarannya hanya 2 mata pelajaran masing-masing 90 menit. Pengamat pendidikan, Hari Chandra menilai bahwa sistem pembelajaran tatap muka harus dilakukan ekstra hati-hati agar tak menimbulkan kluster penularan COVID di sekolah. Tidak hanya di Indonesia kan ya, di luar negeri juga orang sangat hati-hati. Apalagi anak-anak yang sulit untuk pengertiannya. Jadi hati-hatilah dengan proses itu, tetapi pada saat yang sama kampanyekan bahan ajar yang menarik karena itu akan mengurangi tingkat kebosanan dan seterusnya. Uji coba pembelajaran tatap muka di Yogyakarta akan berlangsung selama 2 pekan yang akan menjadi pertimbangan untuk mengadakan belajar tatap muka di semua sekolah. Dari Yogyakarta, Herutri Joko, AINews melaporkan. Pemirsa umumnya Al-Quran terbuat dari bahan kertas. Namun berbeda dengan Al-Quran yang ada di Masjid Al-Muhtarom di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini. Al-Quran dibuat menggunakan marmer oleh seorang pengerajin kaligrafi. Umumnya Al-Quran dibuat menggunakan bahan kertas. Namun berbeda dengan Al-Quran yang ada di Masjid Al-Muhtarom di Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini yang terbuat dari marmer. Al-Quran marmer terlihat sangat indah dan unik. Dan menjadi perhatian bagi jamaah yang datang. Koresan lafaz Arab di atas batu marmer ini terlihat rapih dan mudah dibaca. Karya seni Al-Quran ini dibuat oleh seorang perajin pahat kaligrafi, yaitu Nur Hidayat Siba, secara manual. Hingga kini sudah terbuat 12 jus dari total 30 jus. Ide awal dari pembuatan Al-Quran marmer ini karena Al-Quran sekarang itu banyak dicetak dari bahan kertas atau bahkan di digital, di HP-HP, itu yang berpotensi rusak. Saya ingin membuat Al-Quran yang lebih monumental atau lebih lama. Manfaatnya nanti bisa lebih tahan lama, yaitu dari bahan marmer. Untuk pembuatan ini saya mulai pada bulan Januari tahun 2011. Lembaran-lembaran batuan marmer berukuran 60 x 90 cm dengan ketebalan rata-rata sekitar 2 cm. Di bulan suci Ramadan ini, Al-Quran berbahan marmer ini menjadi perhatian masyarakat usai menunaikan sholat di masjid tersebut. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews, melaporkan. Pemirsa dalam rangkaian Indonesia International Motor Show 2021, MNC Insurance hadir memberikan dukungan melalui perlindungan asuransi kendaraan bermotor bagi konsumen mandiri Tunas Finance. Pada gelaran kali ini ditawarkan berbagai macam program menarik, antara lain New Car Passenger dan Cash Aja. MNC Insurance kembali hadir dan mendukung mandiri Tunas Finance atau MTF dalam gelaran Indonesia International Motor Show 2021 di G-Expo Kemayoran Jakarta 15 hingga 25 April mendatang. Kerjasama kedua belah pihak yang sudah berlangsung sejak 2016 lalu menjadikan MNC Insurance sebagai mitra strategis dalam memberikan pelayanan asuransi kepada konsumen MTF. MNC Insurance terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen mandiri Tunas Finance. Pihak mandiri Tunas Finance memiliki target sampai 600 unit untuk acara ini, jadi kita akan support target itu tercapai. Minat masyarakat untuk datang dan memberi kendaraan makin nekat, apalagi bulan ini kan menjelang idul fitri di mana orang mungkin butuh kendaraan untuk hari raya. Saat ini MNC Insurance telah dilengkapi dengan akses call center dan live chat 24 jam yang akan melayani pelaporan klaim. Melalui kedua layanan ini, konsumen mandiri Tunas Finance juga dapat menikmati pelayanan mobil direct 24 jam apabila terjadi kecelakaan maupun gangguan mesin pada kendaraan yang diasuransikan. Tim Liputan Ainews melaporkan.